Tidak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada kita mengucap segor kepada Tuhan atas anugerah dan penyertaannya di dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan rendungan firman Tuhan dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur atas anugerahmu, kasih karuniamu yang kau telah nyatakan di dalam hidup kami dan jika pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan berkat pertolongan Tuhan. Bapak di sorga sebentar lagi kami akan kembali mendengarkan firmanmu berbicarlah kepada setiap kami melalui firman Tuhan kami diajar dibimbing untuk semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Urapi pemberitah firmanmu dan setiap kami Tuhan dapat diberikan kemenangan untuk hidup di dalam segala kondak Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bersyukur atas kesempatan ini dan kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Ya dimanapun saudara berada pada saat ini. Ya bagaimana kabarnya saudara? Ya cema-cema Tuhan yang saat ini sedang melakukan ibadah di rumah. Bagaimana kabarnya? Ya saya percaya setiap kita di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan melalui renungan firman ini harapan dan doa saya biarlah setiap kita dikuatkan dan diberkati Tuhan. Bahkan harapan dan doa saya setiap saudara yang sedang mendengarkan firman ini selalu di dalam pemeliharaan, di dalam kesehatan, di dalam perlindungan, di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus melihat kondisi dan situasi hari-hari ini ada banyak hal yang dapat membuat manusia untuk menjadi lemah. Ada banyak hal yang bisa membuat manusia menjadi takut, putus asa, dan mudah untuk menyerah. Namun saudara firman Tuhan katakan bahwa orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan yang baru serta pengharapan di dalam dia. Amin saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada kesempatan ini yang tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu Jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari buka Alkitab saudara dan bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Firman Allah berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Ya, oleh kenapa? Oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara aku yang dikasih Tuhan, definisi daripada kuat artinya adalah tangguh, kokoh, mampu bertahan, teguh, tidak mudah boya saudara. Saudara-saudara aku yang dikasih Tuhan, dalam sebuah perjuangan atau pertandingan yang luar biasa. Kalau kesempatan yang ada, belum bisa untuk menyerang, maka yang harus dilakukan adalah agar tetap kuat untuk bisa bertahan sampai pada waktunya, kita dapat menyerang untuk meraih kemenangan. Iya, jadi saudara aku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menghadapi sebuah perjuangan. Ada sesuatu hal yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mampu bertahan di dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Karena dengan kekuatan itu, karena dengan mampu bertahan, maka kita juga akan mampu melewati langkah demi langkah di dalam setiap perjuangan iman kita, di dalam setiap perjuangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun satu hal janji Tuhan bagi kita, di dalam setiap perjuangan tersebut, Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan, kepada kemenangan demi kemenangan berikutnya. Amin sedara, sesudah aku yang terkasih, ya definisi daripada kasih karunia, di dalam bahasa Inan ini menggunakan kata karis, artinya adalah pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati, berkat, atau kebaikan sedara. Jadi sedara, kasih karunia adalah suatu pemberian, yang sangat bernilai, dan sangat dibutuhkan, yang diberikan dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Jadi sedara aku yang terkasih, kasih karunia atau anugerah ini, diberikan kepada seseorang, yang sebenarnya, tidak layak untuk menerimanya. Sedara-sedara aku yang dikasih Tuhan, jika beberapa hari yang lalu, kita boleh memperingatkan, kemerayakan yaitu, hari pengorbanan Yesus Kristus, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dari kematian, ini adalah satu anugerah, ini adalah satu kasih karunia, yang diberikan bagi kita. Kita yang mestinya tidak layak, untuk diselamatkan, kita yang mestinya tidak layak, untuk ditebus, kita yang mestinya tidak layak, untuk diampuni, karena kita adalah orang berdosa, namun karena upah dosa yang sangat besar, maka Allah memberikan anugerahnya bagi kita, supaya kita diampuni, supaya kita ditebus, supaya kita mengalami kebangkitan, kita mengalami kemenangan, bersama dengan Yesus. Itu adalah salah satu kasih karunia, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sedara-sedara aku yang dikasih Tuhan, kasih karunia yang luar biasa dan ajaib, hanya kita dapatkan dan kita bisa alami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sedara kasih karunia, anugerah Allah yang luar biasa, kita tidak akan bisa terima, kita tidak akan bisa alami, dan yang lain, kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu sedara, tidak ada alasan bagi kita, untuk takut, tidak adalah sembai kita untuk gentar, tidak adalah sembai kita untuk menyerah, karena kekuatan dan kasih karunia Tuhan, akan memampukan kita, untuk menjalani hari-hari kita, bersama dengan Yesus. Amen sedara. So sedara, pada kesempatan ini, saya akan bagikan kepada setiap kita, sikap seperti apa, yang perlu kita miliki, supaya kita semakin hari semakin kuat, di dalam kasih karunia Tuhan. Sudara-sudara, apa yang terkasih, ya sikap yang perlu dimiliki, agar kita menjadi kuat, oleh kasih karunia Tuhan, yang pertama sudara. Seperti yang dikatakan, di dalam satu perikob ini sudara, di dalam 2 Timotius, pasal 2 ayat 3 dan 4, 2 Timotius sudara, pasal 2 ayat 3 dan 4, ikutlah menderita, sebagai seorang prajurit yang baik, dari Kristus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya, dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya, puji Tuhan sudara. Sikap yang pertama sudara, yaitu sikap seorang prajurit sudara. Di sini firman Bapak katakan, ikutlah menderita, sebagai seorang prajurit yang baik sudara. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Amin? Di mana firman Bapak katakan, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak akan memusingkan dirinya, dengan soal penghidupannya. Namun yang dia lakukan, bagaimana supaya seorang prajurit ini, berkenan kepada komandannya. Satu hal yang harus ada di dalam hidup kita, bagaimana supaya kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, hidup kita senantiasa berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena apabila kita berkenan kepada dia, maka kekuatannya akan menyertai kita. Kekuatan dan kemenangannya akan selalu bersama dengan kita. Sudara-sudara aku yang terkasih, saat berperang, seorang prajurit selalu diajarkan untuk berpikir, tidak pernah kalah. Selalu diajar supaya seorang prajurit ini tidak mudah untuk menyerang. Mereka selalu mempunyai pikiran yang optimis, yaitu kemenangan. Sudara, jadi dalam pikiran seorang prajurit, bagaimana di dalam setiap perjuangan itu, dia bisa meraih yang namanya kemenangan. Seorang prajurit juga sudara menunjukkan sikap loyalitas kepada pemimpinnya, kepada komandannya, supaya dia selalu berkenan kepada komandannya sudara. Jadi tidak memikirkan keadaannya. Dia berpikir optimis, tidak menghadapi masa depan. Optimis dalam dia menghadapi satu tampangan, satu perjuangan. Untuk itu sudara mari, kita belajar dari seorang prajurit, agar kita terus menjadi kuat menghadapi hari-hari yang jahat ini. Agar kita kuat di dalam menghadapi kondisi hari-hari ini sudara. Seorang prajurit sudara, ya dia tidak akan mudah untuk putus asa. Dia akan terus berjuang. Dia terus berjuang. Sampai dia bisa memenangkan setiap pertempuran dan perjuangan yang ada sudara. Bukankah setiap kita sudah ditentukan Tuhan. Bukakan setiap kita sudara yang dirindukan Tuhan. Menjadi orang-orang pemenang dan lebih daripada pemenang. Amin sudara? Iya. Terus raku yang berkasih. Yang kedua sudara. Iya. Kalau tadi yang pertama adalah sikap seorang prajurit. Yang kedua adalah sikap seorang olahragawan sudara. Iya. Yang keduanya adalah sikap seorang olahragawan. Kita akan lihat Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Iya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Iya. Dikatakan seorang olahragawan. Iya. Hanya bisa memperoleh mahkota yang piala sebagai juara. Apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi sudara ada aturannya. Ada rambu-rambunya. Nggak boleh sembrono. Nggak boleh sembarangan. Di dalam dia bertanding. Demikian pula dengan hidup kita sudara. Di dalam kita menjalani hari-hari kita. Tidak boleh sembarangan. Bukankah firman Tuhan rata akan perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu harus hidup sudara. Jadi sudara Tuhan telah memberikan kita rambu-rambu. Tuhan sudah memberikan kita tuntunan. Yaitu firman Allah. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi pemenang. Menjadi juara di dalam pertandingan hidup ini sudara. Maka kita harus mengikuti rambu-rambu. Yaitu firman Tuhan. Sudara-sudara. Seorang olahraga wa terkenal dengan kedisiplinannya. Mereka akan selalu berlatih. Mereka akan selalu latih. Agar mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Agar mempunyai satu kekuatan yang cukup. Yang cukup di dalam menghadapi setiap babak pertandingan yang akan dijalani. Jadi saudara. Ini adalah seorang olahraga wa. Disiplin di dalam berlatih. Demikian pula dengan hidup kita. Kita juga harus disiplin. Untuk melatih diri kita. Melatih iman kita. Melatih rohani kita. Agar iman rohani kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, sudara-sudara. Selain itu mereka juga melatih. Untuk selalu mengembangkan diri mereka. Seorang olahraga wa berlatih terus. Untuk meningkatkan kualitas mereka. Karena setiap pertandingan, sudara. Itu akan selalu berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Jadi, sudara-sudara. Ya, setiap kita. Di dalam kita menjalani. Ya, perjalanan dan perjuangan hidup ini. Di mana setiap waktu selalu ada tantangan dan perjuangan dan peperangan kita. Dan kita tidak tahu bahwa waktu-waktu ke depan. Kita juga akan berhadapan dengan musuh yang mungkin jauh lebih besar daripada sebelumnya. Untuk itu, sudara. Kita harus melatih diri kita. Kita harus mengembangkan diri kita. Mengembangkan iman kita. Membangun iman kita. Sehingga di dalam pertandingan dan perjuangan yang akan ada di hadapan kita. Kita bisa melewatinya. Kita bisa menang, sudara. Kenapa? Karena kita selalu berlatih. Kita mengembangkan diri. Kita mempersiapkan diri dengan baik. Jadi, sudara. Di dalam hal ini pun, strategi pun juga harus dipelajari. Bagaimana strategi kita. Bagaimana cara-cara kita yang tepat. Di dalam menjalani hari-hari kita. Sehingga kita tidak mudah tersandung. Mulainkan kita bisa berjalan. Di dalam sukacita, damai siatra, dan ketenangan. Di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bahkan sudara, seorang olahraga wan. Dia itu harus bertanding. Menurut peraturan yang ditetapkan sudara. Jadi, tidak boleh semaunya sendiri. Ada aturan-aturan. Demikian pula dengan hidup kita. Ada firman Allah. Firman Allah yang menjadi rambu-rabu baik kita. Tetapi, seringkali sudara. Ada orang-orang yang tidak nyaman. Apabila firman Allah ini menjadi rambu-rabu di dalam hidup kita. Firman Allah ini sederhana bukanlah untuk mengekang kita. Tetapi, firman Allah ini adalah untuk menjaga kita. Supaya kita tidak tersandung. Supaya kita tidak jatuh. Tetapi, firman Allah ini adalah berguna bagi kita. Supaya kita kuat. Supaya kita menang di dalam setiap perjuangan. Dan pertandingan yang akan kita hadapi sudara. Sedangkan sudara-sudara yang terkasih. Kita bukan hanya melantih otak-otak teruhani kita. Tetapi, kita juga sedang melantih pikiran kita. Pengembangan atau pertumbuhan rohani kita. Supaya iman dan rohani kita semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bahkan sudara, pada saat-saat kita menghadapi pertandingan sudara. Ingat, agar terus bertanding. Sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak boleh keluar dari peraturan yang ada. Tidak boleh keluar daripada firman Allah. Kita harus terus jadikan firman Allah. Menjadi tuntunan di dalam setiap perjalanan hidup kita sudara. Ikutilah peraturan-peraturan yang Tuhan sudah beri. Rambu-rambu yang Tuhan sudah beri. Ikutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal yang akan membuat kita menjadi semakin kuat. Tidak menghadapi setiap proses. Atau babak demi babak di dalam pertandingan hidup ini. Dan Tuhan akan menjadikan kita seorang pemenang. Amin sudara. Sudara-sudara punya dikasih Tuhan. Poin yang ketiga sudara. Kalau tadi yang pertama adalah seorang rajulit. Yang kedua adalah seorang olahragawan. Sekarang yang ketiga sudara. Yaitu sikap seorang petandi sudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sesejarah petani merupakan seorang yang giat dan tegur. Ia adalah seorang yang sabar dan bekerja keras sudara. Mulai dari membaca daerah garapannya. Menabur benih. Merawat sampai nanti waktunya tiba untuk menumai. Jadi seorang sudara petani itu begitu sabar untuk menampi hasil. Dan bagaimana seorang petani itu sabar di dalam menjalani proses yang harus dikerjakan dari tahap awal. Sampai nanti dimasak untuk menumai sudara. Dan seorang petani lah yang akan menikmati hasil daripada usahanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita lewati setiap proses dalam hidup ini. Dengan terus giat. Dengan tekun. Dengan sabar. Dengan terus bekerja keras. Jangan biarkan diri kita menjadi malas karena keadaan sudara. Jangan kita menyalakan keadaan. Namun mari sudara. Kreatif lah. Di dalam menyikapi setiap keadaan sudara. Karena seringkali sudara sikap dan respon hati kita lah. Yang akhirnya sudara kita gak bisa menahan di dalam menghadapi setiap keadaan. Jadi sudara setiap proses akan berakhir tetap pada waktunya. Dan kita akan selalu menikmati buah dari yang kita hasilkan atau kerjakan. Untuk itu sudara mari sudara lakukan dengan tekun di dalam perjuangan iman kita. Lakukan dengan sabar. Kerjakan dengan penuh usaha. Kerjakan dengan tekun sudara. Sehingga sudara iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Iman kita semakin hari semakin teguh sudara. Jangan hanya tantangan sedikit sudara. Kita sudah putus asa. Jangan nanti dengan perkumulan sedikit sudara. Kita sudah menyerah. Ingat. Anak-anak Tuhan tidak mudah putus asa. Anak-anak Tuhan tidak boleh mudah untuk menyerah. Kita harus tetap teguh. Kita harus tetap kuat. Kita harus menjadi pemenang. Amin sudara. Pemimpinu sudara mari. Apa yang kau kerjakan. Mari kau doakan sudara. Jadi doakan apa yang anda kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang anda doakan. Tuhan akan membuat segala sesuatu. Indah pada waktunya. Amin sudara. Hidup ini adalah satu kesempatan. Untuk melewati setiap tantangan dan proses. Oleh sebab itu sudara. Jadilah kuat. Oleh karena kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus. Amin sudara. Semua Tuhan ini cinkan terjadi sudara. Oleh sebab itu sudara mari. Miliki sikap seperti seorang prancurit. Miliki sikap seperti seorang olahra gawan. Miliki sikap seperti seorang petani sudara. Dan firman Tuhan katakan. Di dalam 1 Kerintus. Pasal 15 ayat 10 sudara. Saya akan bacakan bahwa sudara. 1 Kerintus pasal 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianubrakannya kepadaku. Tidak sia-sia. Sebaliknya. Aku telah bekerja lebih keras. Daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah. Yang menyertai aku. Amin sudara. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kasih karunia Allah. Menyertai setiap kita. Amin. Sesuatu yang terkasih. Tidak ada hal yang perlu disembongkan. Di dalam hidup ini. Sebab semua hanya karena kasih karunia. Tuhan. Amin sudara. Setiap usaha yang kita lakukan. Kemenangan yang kita alami. Keberhasilan yang kita terima. Kelebihan yang kita miliki. Adalah semua. Karena kasih karunia Tuhan. Amin sudara. Oleh sebab itu sudara. Percaya dan imanilah. Bahwa kita akan sanggup melewati hari-hari kita. Dan menjadi kuat karena Tuhan. Serta akan menerima kemenangan. Dan janji Tuhan. Itu akan menjadi bagian setiap kita. Amin sudara. Tidak Efesus pasal 6 ayat 10 sudara. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke 10. Iya. Efesus 6 ayat 10. Saya akan bacakan buat sudara. Iya. Akhirnya. Hendaklah kamu kuat. Di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya sudara. Amin sudara. Iya. Hendaklah kamu kuat. Iya. Di dalam Tuhan. Jadi sudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang adalah salah satu kehendak Allah buat kita. Iya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita. Kita kuat. Karena kekuatan dan kuasa Allah. Amin sudara. Kita akan kuat menghadapi kondisi hari-hari ini. Karena kita ada di dalam kekuatan Tuhan. Dan karena kekuatan kuasa Tuhan lah. Yang akan menyertai setiap kita. Amin sudara. Untuk itu tetap kuat. Tetap tenang. Tetap semangat sudara. Amin. Iya. Seserahku yang dikasih Tuhan. Di dalam dua tawarik sudara. Iya. Di dalam dua tawarik pasal 16. Ayat 9a. Dua tawarik pasal 16. Ayat 9a. Saya akan bacakan bagi sudara. Sudara. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan. Menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada mereka. Yang bersungguh hati. Terhadap dia. Sudara. Firman Allah ini. Menjadi kekuatan kepada setiap kita. Jikalau kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Iya. Kita akan menemukan dia. Dan dia akan menemukan kita. Dan firman Tuhan katakan. Aku akan melimpahkan kekuatanku. Kepada orang-orang yang bersungguh hati. Mencari Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Dan Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Kepada setiap mereka. Sesudara tentunya dalam kondisi hari-hari ini. Merupakan sebuah kesempatan bagi kita. Untuk merendahkan diri. Dan bersungguh hati. Untuk berseru kepada Tuhan. Karena kekuatan dan pertolongan kita. Hanya datang daripada Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Amin sedara. Sesudara ku yang terkasih. Harapan dan doa saya. Kiranya kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita. Di dalam Kristus Yesus. Karena bersama dengan Yesus. Kita kuat. Bersama dengan Yesus. Kita pasti menang. Di dalam menghadapi. Setiap tentangan dan perjuangan. Di hidup kita. Di akhir saman ini sedara. Amin sedara. Geranya kekuatan Tuhan. Melimpa dan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Mari rendahkan diri. Kita mau datang berseru kepadanya. Maka Tuhan akan senantiasa. Menyatakan belas kasihannya bagi kita. Melimpahkan kekuatannya. Kepada setiap kita. Dan percayalah sedara. Tuhan akan memampukan kita. Untuk menjalani waktu demi waktu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin sedara. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan sang biasa. Melawat dan memberkati setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembali mengucap syukur. Atas firmanmu yang sudah kami dengarkan. Pada saat ini. Di mana firmanmu mengajar kami. Agar kami tetap kuat. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak di surga. Biarlah akhirannya. Penyertaanmu. Kekuatanmu. Senantiasa menyertai dan melimpah. Di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Semuanya kami mampu bersama dengan engkau Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur. Atas segala hal yang Tuhan telah kerjakan. Di dalam hidup kami. Yang sudah kami terima. Yang sudah kami alami. Semua karena anuguramu. Semua karena kasih karuniamu di dalam kami Tuhan. Ajar kami Bapak. Agar kami tetap merendahkan diri kami. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena kekuatanmu. Akan memampukan kami. Untuk melewati hari demi hari Bapak. Bapak di surga. Hama berdoa pada saat ini. Jika ada umat-umatmu yang sedang mendengarkan firman ini. Mereka sedang di dalam kelemahan. Akan berikan mereka kekuatan Tuhan. Jika mereka tidak keputus asaan. Berikan mereka pengharapan Tuhan. Jika mereka mungkin sudah mulai menyerah dalam keadaan. Berikan kekuatan. Akan mereka diberikan semangat kemampuan Tuhan. Untuk mampu berjuang. Di dalam menjalani hari-hari. Yang harus kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Akan menolong setiap umat-umatmu. Yang sedang mendengar firman ini. Mereka semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Iman mereka semakin hari semakin bertumbuh. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kepada setiap hidup kami. Melalui karyamu di dalam kami. Ini akan menjadi kesuksian. Yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala hal yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Pasti akan berlalu. Pasti kami akan mampu melewatinya. Oleh karena kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Terserahku yang dikasih Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Yang saya sampaikan kepada setiap kita. Tetap Tuhan. Tetap semangat. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Tuhan Yesus melindungi setiap kita. Dan Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Amin. Sudara. Dimanapun Sudara berada. Dan apapun yang Sudara alami. Percayalah. Dan katakan. Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Amin. Sudara. Tuhan Yesus memberkati kepada setiap kita. Shalom. Tetap semangat. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku.